Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mumika 2020 Kali ini saya masih dengan seri abaya Abaya yang saya buat kali ini adalah open abaya Jadi abayanya seperti kardigan gitu Tapi sebenarnya bisa juga kalau mau diberi kancing depannya Jadi ini seperti outer ya Ini bisa juga dipakaikan tali seperti ini Karena saya sebenarnya gak mau pakai tali Jadi ini talinya saya asal bikin aja ya Sebenarnya talinya ini kurang panjang Jadi kalau mau pakai tali bisa talinya lebih panjang lagi Untuk bagian lengannya juga biar tidak terlalu lebar Bisa diberi kancing sesuai dengan lingkar lengannya Kancingnya kita pakai kancing jepret aja Seperti biasa kita simulasikan di kertas dulu Ini lebar kainnya 150 dan Saya mau panjang gamisnya sekitar 133 Ditambah kampuh jadi 135 Dikali 2 berarti nanti kita butuh panjang kainnya Sekitar 270 untuk gamisnya aja Kita lipat 2 kemudian kita lipat lagi Jadi 4 ya kita lipatnya Kemudian kita tandai untuk lehernya ini 10 cm Dan untuk panjang lengannya kita tandai ke samping sekitar 63 cm Dan kemudian di 63 cm itu ujungnya kita turunkan sekitar 4 cm Lalu kita tarik garisnya Nah ini dia untuk lengannya Lebar lengannya Untuk abaya yang saya pakai itu sekitar 26 cm Itu sudah dengan kampuh ya Jadi nanti hasilnya sekitar 23-24 cm Setelah dijahit 26 cm Nah kemudian kita tarik untuk lebar lengannya Dengan garis menyudut yang 45 derajat Jadi nanti lebarnya itu sama 26 dari ujung ke ujung bagian dalam Nah ini untuk bagian dadanya Pertemuan dengan lengannya ini Sekitar 30 cm Karena ini akan saya bentuk agak Mempunyai pinggang gitu Kemudian dari atas kita ukur sekitar 48 cm Sampai ke arah pinggang Jadi nanti mengecil ke arah pinggang sedikit Sekitar 2 cm Jadi ini 48 cm Kita tarik turun ke bawah Kemudian dari jarak 48 cm itu Kita tarik garis ke samping 28 cm Jadi ini untuk pinggangnya ya Jadi agak sedikit masuk ke dalam Kemudian kita tarik garis ke bawah Panjang lebar abaya saya itu sekitar 45 cm Ditambah kampu ya Jadi sekitar 47 cm Kita tarik ke arah bawah Nah untuk yang di bagian sampingnya Kita naikkan sekitar 4 cm Sudutnya kita naikkan 4 cm Kemudian kita tarik lagi garis melengkung Ke arah tengah Oke setelah itu kita gunting Nah ini untuk abaya bagian belakangnya Untuk lehernya kita turunkan 2 cm ya Jadi kiri kanan 10 cm Kemudian ke bawahnya 2 cm Ini untuk pola bagian belakang Untuk yang bagian depannya Kita tarik garis dari leher itu 10 cm ke arah bawah Sampai 48 cm itu ke arah pinggang Kita buat garis melengkung Oke sudah hanya seperti ini saja Pola abayanya ini sangat mudah Kemudian kita Buat sambungan untuk lengannya Karena ini lengannya kurang panjang ya Ini kekurangannya adalah Sekitar 5 cm Tapi ditambah kampu Jadinya sekitar 7 cm ya Karena harus dilipat Jadi 7 cm dikali 2 Jadi lebarnya adalah 14 cm Panjangnya adalah 26 x 2 Sesuai dengan lebar lengannya Jadi ini sekitar 14 x 52 cm Untuk sambungan lengannya Atau bisban lengannya Kemudian untuk bagian depannya juga sama Lebarnya kita buat 14 cm Dan panjangnya Dan panjangnya tentu saja mengikuti Abayanya ya Dari bawah sampai ke bawah lagi Jadi mengeliling Itu kira-kira sekitar 2 x Tingginya 270 cm Ditambah dengan bagian lehernya Oke seperti ini polanya Kita langsung potong di kainnya aja Seperti yang tadi Dan nanti sisa kainnya ini Kita butuh kain 3 meter Nanti sisanya bisa buat bisban Bagian depan Dan tali Jika memang Mau pakai tali ya Nanti abayanya Saya tidak perlu praktekan lagi ke kain Untuk ukuran-ukurannya Karena tadi sudah ada simulasi di kertasnya Jadi ini hasil Potongan abayanya Sesuai dengan simulasi yang di kertas tadi ya Ini pola bagian depan Jadi kita potongnya Hanya sebatas pinggang ya Dan ini adalah pola bagian belakangnya Dan sisa kainnya Kita bisa pakai untuk bisban lengan Dan ini adalah Untuk bisban bagian depannya Dan ini sisanya bisa buat tali Pertama kita Sambung dulu bagian pundaknya Ini seperti biasa Saya pakai metode stick balik Tidak memakai obras Jadi kita pertemukan sisi buruk Dengan sisi buruk Kemudian kita jahit Setelah dijahit Kita rapihkan kampuhnya Kita perkecil kampuhnya Setelah kampuhnya kita rapihkan Lalu kita balik Dan kita jahit lagi Kampuhnya lebih besar dari kampuh yang pertama Tentunya ya Oke ini selesai Kita jahit bagian lengannya Hingga ke leher Kemudian kita akan pasang Bisban pada lengannya Pertama kita lipat dulu bisbannya Kita jahit Setelah dijahit Kemudian Kita akan pasang di lengannya Kita pasangnya dari arah dalam Kita jahit Oke ini setelah dijahit Ini arah dalam ya Kemudian setelah dirapikan kampuhnya Kita jahit lagi Ini sisanya kita gunting ya Agar rata nanti Kemudian kita jahit lagi Nah ini adalah bagian dalamnya Kemudian ini penampakan bagian luarnya Setelah bisbannya kita pasang Kemudian kita jahit Dari ujung lengan Hingga ke bagian bawah abayanya Jadi kita jahit bagian sampingnya Setelah kita jahit Kemudian kita balik Dan kita jahit kembali ya Jadi hampir seluruh Tutorial di channel ini Menggunakan metode stick balik Jika yang belum paham Tentang metode stick balik ya Jadi metode ini tidak menggunakan Mesin obras Ini hasilnya Kira-kira ini bagian dalamnya ya Setelah itu Kita perlakukan hal yang sama Untuk sisi yang satu lagi Dan ini untuk bagian luarnya Dan ini untuk bagian luarnya Setelah dua-duanya kita pasang Bisban dan kita jahit bagian sampingnya Kemudian kita akan memasang Bisban bagian depannya Karena ini ada tiga potong Jadi kita satukan dulu Kita sambung dulu ya Untuk bisbannya Setelah disambung Seperti biasa Nanti seperti yang lengan tadi Kita lipat dua Dan kita jahit Setelah di jahit Kemudian kita pasang Di abayanya Dimulai dari bagian dalamnya dulu ya Abaya bagian dalamnya Sama caranya seperti Kita memasang bisban Pada bagian lengan Kita jahit Mengeliling Mengeliling bagian depan Nah perhatikan bagian sambungannya Bagian sambungan ini Kalau bisa kita letakkan Di bagian yang tidak terlihat Seperti bagian leher Jangan sampai di bagian depan Sambungannya ya Oke ini sudah kita jahit Dan kita sudah rapikan kampungnya Kemudian kita balik Dan kita jahit lagi Selesai kita jahit Ini adalah bagian Dalam Dan ini bagian luarnya Nah nanti kita setrika ya Agar lebih rapih lagi Setelah itu Kita akan Selesaikan bagian bawahnya Jadi kita lipat dua Seperti biasa Bagian bawahnya Dan kita jahit Oke ini sudah selesai Kita jahit bagian bawahnya Sebenarnya Proses pembuatan Abaya ini Sudah selesai Tapi saya akan Memberikan Payet-payet Pada abaya ini Jadi dia Lebih mewah ya Ini saya menggunakan Payet bambu Warnanya disesuaikan dengan Selera saja ya Bisa warna Kontras Atau bisa warna Senada Dengan abayanya Ini satu plastik ini Harganya murah Rp28.000 Dan isinya Sangat banyak Untuk pemasangan Payet ini Bisa dilihat Di tutorial-tutorial Youtube Banyak Mau jenis Seperti apa Rantai Atau jelujur Atau tabur Ini sesuai selera saja Ini saya menggunakan Tusuk biasa ya Tusuk rantai biasa Ini lumayan lama Pemasangan payetnya Caranya kita siapkan Jarum dan benang Kemudian kita tusukkan Di bagian Yang akan kita pasang payet Dua kali ya Dua kali untuk pertama Kemudian kita ambil Payet Beberapa Piece Ini saya Sekitar 4 piece saja Boleh satu-satu Boleh dua Boleh tiga Boleh enam juga boleh Ini saya Empat Empat biji ya Empat biji Kita pasang Kemudian kita tusukkan Jarum Di ujung Di ujung Payetnya Kemudian kita Tusuk lagi Ke atas Di tengah-tengah Rantai payetnya Itu Jadi kalau misalnya Empat Jadi Di Antara dua payet Di antara dua payet ini Jadi kita masukkan Di tengah-tengah Kemudian kita masukkan lagi Ke dalam dua payet Bagian ujungnya Kenapa kita masukkan lagi Atau kita double Agar nanti dia tidak terlalu kendor ya Jadi dia bisa kencang Menempel di kainnya Jadi kalau misalnya payetnya enam Kita tusukkan lagi Kita ulangi lagi Di tiga payet terakhir Ya kita terus Sampai Tentu sampai selesai Ini cukup lama Pengerjaannya Oke Sudah faham Kira-kira Cara memasang Payetnya Jenis payet juga Macam-macam Kita pilih sesuai dengan Selera kita aja Ya ini adalah tahapan terakhir Dan selesai ini Proses pemasangan payetnya Jika memang tidak ada waktu Untuk memasang payet Kita bisa beli payet Yang sudah jadi rendah payet Tapi biasanya Agak terbatas pilihannya ya Ini makin cantik Setelah dihias dengan payet Ini lebih mewah ya Oke Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Untuk yang sudah support channel ini Mudah-mudahan Doakan ke depannya Saya bisa memberikan tutorial Yang lebih jelas lagi Dan yang lebih baik lagi Ini sisa kainnya tadi Talinya Walaupun ini kurang panjang ya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.